Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya untuk teman-teman pecinta Tosan Aji Dimanapun Anda berada Berjumpa kembali bersama saya Kirisepu Channel Untuk episode kali ini Saya akan mereview sebuah Keris pusaka yang sangat populer Keris pusaka yang kuno Namun sebelumnya saya mohon dukungannya Untuk like dan subscribe Karena like dan subscribe gratis Bicara tentang keris Memang tidak bisa dipisahkan Dari hal-hal yang berada di luar nalar Adanya nilai magis Dalam sebuah keris Memang telah menjadi rahasia umum Keris ini adalah Keris pusaka yang bertuah Dan bernilai historis sejarah Apabila pusaka itu tidak bertuah Tentunya itu bukan pusaka Namun hanya sebatas karya seni Benda koleksi Atau cendra mata Di galeri kami tersedia berbagai macam jenis pusaka Nusantara Yang sudah bersertifikat Sedikit info bagi teman-teman yang ingin Men-sertifikatkan pusakanya Bisa hubungi kami via nomor yang kami tuliskan pada video ini Atau yang kami tuliskan pada kolom deskripsi Tentunya sertifikatnya adalah Sertifikat dari Paguyu Bantosan Aji Sinar Aji Rasa Paguyu Bantosan Aji Sinar Aji Rasa Sudah berlegitimasi badan hukum Dengan izin dari Kementerian Kemenkumham Pada tahun 2020 lalu Secara legalitas Sertifikat dari kami adalah resmi Keris pusaka ini Berdapur kebolajar Bertangguh pajajaran Abad 12 Dengan pamor beras hutah Tentunya keris pusaka ini Sudah bersertifikat atau berkatalog Dari Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah Dan selaku kuratornya adalah Kurator nasional Yaitu Bapak Haji Dudu Hidayat Keris pusaka kebolajar ini adalah Keris pusaka bertuah Keris pusaka sepuh Kami menjamin tua atau yoni Atau ansar dari keris pusaka kebolajar ini Adalah aktif Filosofi keris kebolajar Mengandung makna dan harapan Agar pemilik keris ini Bisa memiliki semangat seperti kerbau Yang giat bekerja Tanpa kenawalah Untuk menghidupi keluarganya Tuah keris kebolajar Dipercaya dapat menolak Serangan hama Pada pertanian Atau wabah penyakit Pada peternakan Karena kepercayaan itulah Pada zaman dulu Keris ini banyak dimiliki Oleh para petani Dan peternak Karena mereka percaya Bahwa keris kebolajar Dapat menangkap Serangan hama Tanaman Serta wabah penyakit Yang dapat menyerang Hewan ternak Selain itu juga Keris kebolajar Dipercaya dapat Membantu Penghidupan Para petani Menyuburkan tanaman Sehingga hasil panen Melimpah ruah Konon menurut cerita Pemimpin Indonesia Yaitu presiden kedua Memiliki keris kebolajar Dengan tangguh pajajaran Sebagai pusaka piandelnya Tidak dapat dipungkiri Di masa kepemimpinan beliau Indonesia mencapai Suasembada beras Dan hasil pertanian Serta hasil peternakan Yang melimpah Dapat diambil Kesimpulan Bahwa keris kebolajar Tidak hanya Diperuntukkan Untuk para petani Atau para peternak Akan tetapi Diperuntukkan pula Untuk para pemimpin Atau penguasa Wilayah suatu negeri Agar wilayah Yang dipimpinnya Terbebas dari Serangan hama Pada pertanian Dan wabah penyakit Pada hewan ternak Demikianlah Sedikit ulasan Tentang filosofi Dan tuah Daripada keris kebolajar Namun sebelumnya Saya mohon maaf Apabila ada Kata-kata yang Kurang baik Atau kurang sopan Sesungguhnya Kebenaran itu Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kesalahan Hanya milik Saya pribadi Wabilahi taupi kualhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh